assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman nah di video kali ini saya mau bahas atau review kedua makanan ini oke ini makanan apa ini adalah nrd dua-duanya nrd ya oke akan saya lebih detail lagi kalau yang ini nrd for gapi plus bio bacterial microbial oke ini ada plusnya ya nih plus nah kalau misalnya yang ini kalian juga tahu mungkin ya kalau pecinta gapi atau breeding gapi para punggul didaya gapi ini nrd yang biasa oke harganya tentu ini lebih murah ya karena ini ada tambahannya mungkin ya tapi kalau misalnya saya lihat ini kok di komposisinya ini hampir sama semua bahkan saya bingung ini lipid sama fibernya kebalik nih kalau disini lipidnya 9% kalau yang di nrd biasa lipidnya itu 1,9 malah beda ya beda ya tapi fibernya disini 1,9 disini 9% gitu bingung juga bisa ya apa salah nulis apa yang salah yang mana ya saya sih nggak tahu sih cuman disini tuh coba kalian lihat mungkin kebalik apa emang beda kali ya karena memang beda juga ini ini for gapi kalau yang biasa nah di video kali ini saya akan bahas efektifan mana sih untuk ikan gapi kalau menurut saya pengalaman saya eh gimana ya eh lebih cocok ini sih kalau saya ya saya ini juga pernah pakai dan ini sisa yang dulu nggak saya pakai lagi pernah pakai cuman kelemahannya yang ini itu apa bubuknya itu nggak nggak ini ya jadi nggak teratur gitu tuh bubukannya itu nggak teratur tuh kayak gini kayak gini kan terus berminyak juga berminyak pas kita kasih ke oke ikan gapinya itu berminyak nah kita bandingin sama satu lagi oke nah kalau ini kelebihannya dia eh cat pas di mulut ikan gapi nggak nggak lebih besar-besar dari tadi ya yang tadi kayak tadi tuh tuh sama lebih kayaknya kayak lebih padat gitu oke ini bulet-bulet susah kelihatan nggak nggak susah fokus ya ini tuh lebih bulet-bulet ini tuh bulet-bulet nih susah dilihat ya mungkin coba kita bandingin satu di sebelah mana ya sebelah sini nah satu di sebelah sini oke bisa kelihatannya tuh kelihatan kan sama temen-temen oke tuh lebih smooth yang forgapi tuh kalau yang NRD biasa dia lebih tidak beraturan ukurnya kalau yang forgapi ini dia ukurannya itu lebih beraturan sama padat gitu nah kita coba kasih ke ikan gapi ya kebetulan belum saya kasih makan kita coba kasih ke ikan gapi kan yang ini aja nih tuh kelihatan kan bedanya yang ini forgapi yang ini yang biasa ya tuh kelihatan kan nah disini ada ikan gapi anakan kita kasih aja ini yang forgapi ya tuh yang forgapi kita kasih dulu nah ini cocok jadi pas di mulut ikan gapi nah kalau ini menurut saya agak kurang kalau ini harus ikan gapinya agak besar-besar nah kayak gini nih tuh cocok tuh tuh ada yang gede keluarnya ada ada yang yang kecil itunya ya apa namanya eh serbuknya itu nggak beraturan kalau ini tuh yang gede yang kecil tuh banyak tapi kalau yang ini tuh beraturan padat gitu nah itu nah itu review singkat dari saya ya kalau misalnya isi kandungan kalau menurut saya sih sama cuma beda di packaging ininya nih packaging apa namanya ini serbuknya ya oke mudah-mudahan info ini bermanfaat jika kalian ada pengalaman mengenai dua makanan ini boleh kalian di komen aja dari segi warna juga lebih pekatan ini ya yang forgapi dibanding yang biasa oke mudah-mudahan info ini bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa di like comment dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh